Apa dengannya? Ketemu langsung bisa bicara langsung sama Miss Yuni ke siapa kalau nggak sama Miss Yuni Oke ada apa sayang ada apa ada apa begini saya kan paket ke JPK terus dari tanggal 5 bulan Februari itu temen bareng saya itu dia di Surabaya dia udah nyampe saya kok belum nyampe-nyampe terus saya tanyain ke kantor JPK nya katanya barang saya ditahan di imigrasi lah kenapa terus terus kayaknya katanya suruh bayar pajak katanya gitu berapa pajaknya sayang bayar pajaknya sekitar ini uang Indo tapi suruh bayarnya uang Indo tapi lima apa enam enam ratus enam ratus delapan puluh satu iya lah kamu kirim apa lah kamu kirim apa kirimnya itu cuma ini tas-tas tapi tas-tasnya itu ada sepuluh gitu loh Min tapi kan itu tas-tasnya itu yang murahan yang lima puluh dolaran sama yang sepuluh dolar gitu mikir saya kan mau buat saya kan mau pulang mau buat ponakan sama kakak-kakak saya gitu loh Miss ternyata malah ya ceritanya eh kok malah barangnya segera kok malah orang-orang sayangnya itu kan mikirnya akan biasa paket kenapa mau lebaran kok malah di beginiin saya nelfon terus ke JPK katanya itu bukan buat saya ya itu buat itu loh imigrasinya iya langsung buat bayar pajak utuh tapi saya kan udah bayar ya kamu kan bayar ininya bayar paketannya dimana-mana itu ya paketan itu ya bayar lah nggak ada yang gratis gitu itu kan buat bayar imigrasinya gitu Oke jadi pihak paketannya mengatakan bahwa itu adalah buat imigrasi bener nggak buat imigrasi atau biar cukai iya adanya biar cukai maksudnya Oke jadi kamu sudah bayar berapa di di tempat paketan sayang di tempat paketannya udah bayar 700 dolar 700 dolar masih ditambah lagi 800 berarti kan hampir 3 jutaan iya udah udah disininya bayar 700 dolar uang Hongkong terus di Indonesia suruh bayar ya ada sekitar 700 juga 700 duit Indo tapi oh 700 duit Indo dan 700 uang Hongkong jadi disini 4 juta 1 juta 400an dan di Indonesia masih dimintain lagi kira-kira ada 2 jutaan lebih nah ini aneh ini fenomena yang sangat aneh sekali sekarang paketan apapun harus melalui biar cukai dan saya tidak tahu apakah biar cukai memang pekerjaannya mengecek-ngecek dan mengodol-ngodol ini yang menjadi pertanyaan ya Mbak ya Iya atau memang pihak ekspedisinya yang nggak amanah nih Iya Kalimis aku juga kurang tahu Oke kalau saya ngadu-ngadu ke semua ini ke Halo Hai lah mati sih Halo 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 Mbak tunggu sebentar soalnya masih ada yang telepon lagi Mbak soalnya sampe langsung pakai video call saya tuh kurang tahu kenapa sampe pakai video call tunggu sebentar ya Oh iya iya kalau telepon saya jangan pakai video call ya Mbak ya sampe nyerempet orang lain itu tidak adil ya saya saya nggak boleh kayak gitu kita harus ada sopan santunnya kalau telepon Kenapa sih banyak sekali yang kalian telepon harus video call ada dan sopan telepon santun kita pakai ya jangan 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 kayak gitu saya paling nggak enggak kalau ada orang yang nggak ada kesopanan sama sekali Alhamdulillah maaf nggak apa-apa sayang nggak apa-apa sayang aja ada yang di cpk-nya ya mif katanya ya orang barangnya kena pajak itu becukai ya gimana orang bukan buat cpk-nya katanya buat itunya becukai nya gitu lagian bukan kamu aja yang kena korban ini kemarin juga ada anak madu sama saya kena tapi ya nggak tapi ya nggak sama katanya penanya ada yang satu juta ada yang penanya 300 berarti kan udah banyak korban ya mis harusnya bukan saya aja gitu mis betul betul jadi ini yang yang ekspedisinya yang nggak amanah atau memang dia cukainya yang nggak amanah kita kan tidak tahu Mbak dan ini adalah terpulang lagi dan dari peraturan pemerintah karena kan kita tidak tahu peraturan pemerintah itu berapa sih uang yang harus dipajakin itu harga berapa sih yang harus dipajak gitu dan sekarang kok dikit-dikit langsung Indonesia pajak atau memang beli mobilnya nggak cukup tapi tuh pihak kaceknya iya juga kurang tahu tapi kok tapi kok banyak ini pokoknya loh mis banyak korbannya bukan saya aja mis Oke berarti memang sasaran empuk itu adalah para TKW jadi kayak gini aja nomornya jeneng nggak simpan ntar kalau ada podcast saya butuh saksi dan bukti bisa nggak Semen jadi saksi dan bukti ininya semua ininya saya kirim komis semua ya Iya Semen mau kan jadi saksinya begitu juga dengan bukti-buktinya mau kan Iya Oke siap saya tunggu ya SMS ini ya sayangnya Iya Oke terima kasih Iya Oke papa Oke karena saya sendiri seperti yang saya katakan bahwa sebentar ya saya tulisi korban oke Oke ini lah yang saya saya sangat sangat tidak tahu bagaimana dan apa ada apa dimana yang salah siapa yang salah sebentar ya oke oke jadi eh dimana dan bagaimananya kan kita tidak tahu jadi eh kalau memang ada bukti saya tidak tahu pihak Indonesia nya atau ekspedisinya yang saya yang 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 nggak jelas ya Mbak ya jadi kita lihat aja bagaimana perkembangannya dan dengan konten ini saya berharap eh pihak ekspedisi ataupun pihak dari yang lainnya bisa bertanggung gitu aja dari saya kurang lebihnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup aja dan bye bye halo 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 halo